Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, jumpa bersama saya Ikhram Hairuddin dalam acara Kacang, Kawan Bincang-Bincang Pada perjumpaan kita akan membahas tentang mengupas semangat literasi mahasiswa now selanjutnya kita sudah ada pemateri kita narasumber dengan mas Fatoni Prabowo selamat pagi mas selamat pagi selanjutnya kita akan membahas ya bincang-bincang kita di pagi hari ini tentang semangat menggali semangat tentang literasi di mahasiswa now ini mas Prabowo ini sedang kesibukannya sedang apa ini mas ya kebetulan baru saja lulus jadi ya begini-gini saja mengikuti apa saja yang ada dan mengikuti aktivitas kampus akhir-akhir ini sedang menyusul wisuda gitu ya mas ya persiapkan wisuda ya pemirsa tentu kita sebagai di mahasiswa tentu pengen ngerti nih tentang apa sih literasi itu lah nanti kita akan tanya-tanya sama narasumber kita mas Prab ini mas ini coba dijelasin pada pemirsa di rumah tentang pengertian literasi sendiri itu apa sih mas? oke sebenarnya literasi itu kata kuncinya di membaca dan menulis jadi aktivitas apapun yang berhubungan dengan membaca dan menulis itulah literasi itu secara ringkasnya tapi dalam arti luasnya ketika teman-teman menghadapi lingkungan itu kan ada juga literasi finansial ada literasi budaya juga literasi digital juga sekarang ini sangat diperlukan itulah salah satu pengertian literasi berarti kunci utamanya adalah tentang pengatiannya tentang membaca dan menulis tapi bisa dijabatkan di segmen-segmen yang lainnya gitu ya kemudian kita perlu mengerti nih di Pekalongan sendiri tentang literasi itu seperti apa sih di kota Pekalongan sendiri? ya kalau literasi di Pekalongan perkembangannya cukup baik apalagi baru kemarin saja itu ada kegiatan gerakan ayu membaca itu yang diselenggarakan oleh perpustakaan kota Pekalongan dan itu melibatkan banyak elemen masyarakat ya dari para pelajar perpustakaan masyarakat juga mahasiswa juga ada di situ jadi memang perkembangan yang sangat baik apalagi baru-baru ini ada kampung literasi itu di Pringrejo itu menjadi salah satu juga juara di kemarin event gerakan ayu membaca itu terima kasih Indonesia adalah negara pengguna internet terbanyak ke-6 di dunia dengan pengguna aktif internet sebanyak 88,1 juta pengguna internet selain itu Indonesia juga pengguna Facebook terbanyak ke-4 di dunia setelah USA, India, dan Brazil sehingga tidak heran jika masyarakat banyak mengandalkan internet sebagai sumber informasi sayangnya karena kebebasan di internet cukup banyak hoax yang tersebar dengan cepat di sekitar kita apa itu hoax? hoax adalah informasi palsu yang dibuat untuk dipercayai secara luas sebagai fakta intinya hoax adalah kebohongan hoax didesain untuk menyebar dan menjadi viral misalnya hoax menyebar melalui email, status atau tweet media sosial, artikel di web, dan juga broadcast message pada aplikasi chat lalu bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi hoax? pertama, hoax biasanya memiliki judul yang heboh dan membuat penasaran hoax juga paling sering ditemukan pada konten dengan muatan agama, politik, tokoh terkenal, dan juga peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan selain itu, foto atau video yang digunakan biasanya berkontas rendah atau sudah tidak murni karena telah diedit tak lupa juga, kata-kata yang provokatif dan sering mengandung unsur mengemis, like, dan share oleh karena itu, agar kita tidak tertipu, kita harus siap dengan beberapa cara pertama, jangan terlalu mudah percaya pada siapapun kedua, pastikan konten tersebut memiliki kredibilitas dan bukan merupakan satir ataupun sarkasma ketiga, pastikan banyak juga sumber terpercaya yang mengatakan hal yang sama keempat, gunakan search engine untuk mencari menggunakan foto ataupun nama instansi atau orang yang namanya dicatut dalam informasi tersebut dan terakhir, jangan mudah terpancing dan selalu mengutamakan fakta di atas asumsi jadi, be smart and be careful oke pemirsa, tentu sebagai di segmen ini kita perlu mengetahui narasumber kita mengenai pengalaman-pengalamannya ya tentu heli itu cukup menarik untuk kita sebagai mahasiswa untuk semangat di literasi kali ini Mas Prabowo, ini pemirsa pengen tahu, kita juga pengen tahu pengalaman Mas selama ini di dunia literasi itu bagaimana sih Mas? Silahkan diceritakan ya, pengalaman saya selama beberapa tahun belakangan ini banyak beraktifitas di beberapa komunitas di Pekalongan itu diantaranya di kampus sendiri ada lembaga pers mahasiswa itu bernama LPM Almizan kemudian di lingkup Pekalongan sendiri ada komunitas blogger Pekalongan dan beberapa belakangan ini kami sedang membuat komunitas yang berbasis sastra dan budaya itu terkait Klopis Institut dan kami juga sedang berusaha untuk terus meningkatkan kemampuan kita jadi, lewat Klopis Institut inilah kita bertemu dengan kawan-kawan sastrawan dan para penulis yang banyak latar belakangnya dan itu sangat membantu kami untuk bisa terus meningkatkan dan akhirnya ya itu membuat kita tertarik untuk menulis di media cetakan juga itu luar biasa pengalamannya di dunia literasi ya dimulai dari perkuliahannya aktif di lembaga pers mahasiswa sampai saat ini di komunitas apa tadi Mas namanya? Klopis Institut nah, kemudian ini tentu sebagai mahasiswa ya bagaimana sih biar kita bisa masuk di dunia literasi itu dan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan itu Mas? ya, karena literasi itu sendiri berhubungan dengan aktivitas membaca dan melis gitu ya tentu saja kita harus ada kegiatan membaca dan melisnya itu sendiri jadi di Pekalangan sendiri sudah banyak perpustakaan dan taman baca masyarakat itu sudah sangat bisa menunjang kegiatan dari kita sendiri tapi di samping itu tentu kita ketahui bahwa internet juga sangat luas sejangkauannya dan itu membuat kita semakin kaya akan informasi-informasi dan setiap persiapan yang harus kita lakukan tidak perlu malas dan tentu saja giat yaitu mencari bahan-bahan baru dari bacaan ya, itu ya intinya berarti kita harus sering-sering membaca ya mencari informasi dari apa saja ya dari perpustakaan, baik itu dari internet seperti itu Mas ya dan ini perlu diketahui bahwa di Indonesia sendiri ada kemampuan kita untuk membaca itu hanya 20% gitu ya 20% masyarakat Indonesia yang hanya membaca yang lainnya kurang gitu kan kurang untuk tertarik untuk membaca seperti itu ini bagaimana tipsnya nih Mas Prab biar di-share kepada teman-teman mengenai biar semangat kita itu tumbuh di kalangan pemuda saat ini untuk membaca untuk terjun di dunia literasi seperti itu Mas ya dan terkait tips ya berarti ya teman-teman kan ini memasuki abad ke-21 itu ada sekian literasi yang harus dipunya dan itu sudah disampaikan oleh Pemendikbud tadi ada literasi terkait digital, ada terkait finansial kemudian literasi membaca dan beli situ sendiri juga literasi budaya dan teman-teman di pekalangan itu sendiri kan ada faktor kebudayaan juga sangat kuat seperti batik itu sendiri menjadi salah satu rujukan teman-teman yang bisa untuk membantu dalam berliterasi itu sendiri dan tipsnya ya tentu saja kita harus pekat terhadap lingkungan sendiri dan tahu bahwa oh ya ini sangat ada peluang bahwa kita belajar dan terjun di masyarakat itu intinya berarti kunci utamanya adalah kepekaan kepekaan terhadap lingkungan tersebut ya jadi dengan misal kepekaan membaca membaca itu bukan hanya membaca buku tapi mau membaca juga membaca lingkungan seperti itu jumlah sampah terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk sampah yang dihasilkan pun semakin beragam tidak terkecuali sampah yang berasal dari rumah tangga jenis sampah plastik kemasan menempati urutan kedua setelah sampah organik sampah berbahan dasar plastik sangat sulit diurai oleh alam bahkan tidak terurai sama sekali selama ini, sampah plastik hanya dibuang ke tempat prosesan akhir tanpa diikuti dengan pengolahan teman-teman ini untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang dibuang begitu saja kita bisa menerapkan 3R, reduce, reuse, dan recycle daur ulang sampah plastik dengan kreativitas bisa menjadi produk siap pakai dan bernilai jual seperti mudi bed, bunga, dompet, tas, dan lain-lain tentunya tidak hanya bermanfaat bagi usaha namun juga bagi masyarakat iklan ini dipersembahkan oleh Project BI Indonesia dan Timi Kamikom Yogyakarta ya jumpa lagi pemirsa di segmen ketiga kali ini kita juga akan membincang-bincangkan tadi masalah literasi tentunya di Pekalongan ataupun di Indonesia sendiri gitu dan kali ini tentang tantangan literasi di era teknologi ya sedangkan kita tahu sendiri di zaman sekarang sudah banyak kita mengakses informasi dari mulai HP ataupun dari dimanapun itu dengan mudah dan pertanyaannya pada mas Prap ini bagaimana sih menyikapi hal tersebut mengenai tantangan literasi dengan dunia yang sudah era teknologi seperti ini sedangkan informasi dari manapun bisa kita dapat seperti itu mas ya tantangannya sebenarnya karena berhubungan dengan teknologi itu ya berimbas positif dan negatif gitu ya ya positifnya teman-teman bisa lebih mudah misal dalam mengirim karya itu hanya lewat email gitu kan tidak perlu menunggu lama-lama dalam tahu oh pemuatannya hari ini gitu kan langsung tahu kalau dulu kan mungkin lebih lama gitu kan dan kalau efek negatifnya ya tentu saja karena kita pegang HP gitu ya itu banyak tabnya gitu kan distraksinya kan tentu banyak oh pengen buka Facebook ada pemberitahuan atau Instagram gitu kan nah akhirnya ya kita harus perlu-perlu ini ya dalam pengaturan manajemen waktu membuka HPnya tentu saja jadi mana sih yang bagi kita penting itu ya yang harus dibuka saja yang lainnya mungkin harus di silent atau di hilangkan dulu untuk sementara waktu ini cara untuk menyingkapinya itu kita harus pandai-pandai memanage gitu ya mengenai penggunaan smartphone kita gitu nah selanjutnya gini masalah suatu daerah gini ya suatu daerah bisa dikatakan itu literasi itu faktor apa saja yang bisa dijadikan patokan gitu daerah itu dikatakan sudah literasi seperti itu Mas ya karena kembali lagi ya ke aktivitas membaca dan melulis itu sebenarnya bukan saja ada perpustakaannya tapi kalau di dalamnya tidak ada orangnya tapi hanya bukunya saja tentu saja itu tidak berakibat apapun gitu kan nah artinya apa harus ada diskusi ada pertemuan-pertemuan rutin yang dikelar kemudian juga akhirnya ya outputnya juga yang harus dihasilkan apa misalnya buku ataupun sebuah karya misalnya teater atau semacamnya itu kan menjadikan ya iklim literasi itu sendiri ada begitu nah tentu sudah umir saya sudah tahu tadi mengenai bagaimana cara menyikapinya kemudian suatu daerah bisa dikatakan literasinya itu berkembang nah kalau misalnya kita sudah memanage waktu kita untuk menggunakan smartphone kemudian dengan daerahnya sudah berkembang literasi ini tipsnya apa ini biar teman-teman mahasiswa itu bisa tulisannya itu bisa masuk pada media gitu Mas ya untuk masuk atau menunggu sih ya di media tentu saja banyaklah membaca dan tulis itu sendiri dan tak sungkan-sungkan mengirim atau ya jangan takutlah mengirim ke media dan kemudian ya pada akhirnya harus bersabar menunggu karena banyak teman-teman yang tidak bersabar kemudian akhirnya beberapa karyanya dijual misalnya dan kemudian ternyata orang lain yang berhasil dimuat justru dan yang tenar pun ya akhirnya orang lain bukan kita padahal itu adalah karya kita tapi ternyata kok dijual sementara ya selain itu teman-teman juga harus tentu saja rajin jadi satu karya itu tidak cukup tapi karya banyak pun belum tentu menghasilkan apa-apa gitu dan bagi teman-teman penulis itu karya selanjutnya adalah karya yang terbaik gitu berarti intinya dalam tips-tips yang diberikan oleh Mas Prap itu adalah tentang kita harus rajin terus membaca kemudian sabar gitu ya sabar menunggu tulisan kita di upload dan yang terakhir tadi apa Mas? karya yang selanjutnya adalah karya yang terbaik dan kali ini nanti akan ada sesi tanya jawab dengan pemirsa di rumah melalui sosmed kita, sosmed kacang silahkan nanti bisa masuk di twitter kita at kacang dan bisa atau lewat Instagram kita dan bisa lewat juga akun Facebook kita di kacang underscore.id untuk selanjutnya di segmen selanjutnya kita akan berbincang-bincang nanti dengan pemirsa di rumah tentu kembali lagi nanti bersama kita di kacang nggak bakal dikacangin tahukah kamu apa internet sehat itu? internet sehat adalah aktivitas di mana kita sedang bebas berkunjung ke dunia maya sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku serta dengan membawa pengaruh yang positif Menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2016 sejumlah 132,7 juta user atau sekitar 51,8 persen dari total jumlah penduduk Indonesia pengguna internet terbanyak ada di Pulau Jawa dengan total pengguna kurang lebih 86 juta user saat ini semakin banyak masyarakat yang menyalahgunakan internet seperti mengakses perjudian online pornografi penipuan atau teasing game online secara perlebihan dan masih banyak lagi padahal jika internet dipergunakan dengan baik banyak hal positif yang kita dapat contohnya seperti up to date dengan berita terbaru transaksi melalui online dan berkomunikasi jadi lebih mudah lalu, kenapa harus ada internet sehat? sebenarnya aktivitas internet sehat bukan berarti bahwa internet itu sedang sakit tetapi gerakan internet sehat muncul karena aktivitas internet di dunia maya saat ini masih tergilang bebas tanpa aturan dan hukum yang ketat banyaknya aktivitas-aktivitas internet secara ilegal membuat internet menjadi teknologi yang cukup berbekaya dan peningnya memperkenalkan penggunaan internet yang baik dan sesuai sehingga dapat mengatasi bahaya yang mengancam dari konten-konten negatif yang ada lalu, bagaimana upaya kita untuk mengurangi penyalah guna internet? yang pertama adalah penyalah guna internet kita harus bisa memfilter mana situs yang baik dan mana situs yang tidak baik kedua, hindari membuka situs yang sekiranya tidak terlalu penting dan sekiranya membawa dampak negatif bagi kita ketiga, perkuatlah iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa jadi, ayo bangun internet sehat untuk Indonesia ya Pemirsa, masih bersama saya Ihrom Herudin di kacang, gak bakal dikacangin jadi, tadi kita sudah membahas banyak tentang dunia literasi bersama narasumber kita ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di beberapa akun sosmed kita di kacang ini ada pertanyaan dari Ad Azizah Rahmawati ini ada pertanyaannya apakah Mas Prap pernah menulis tentang esai atau opini yang tulisannya masuk di media besar di Indonesia soalnya, yang saya baca tulisan Mas Prap kebanyakan tentang resensi ini pengembarnya Mas Prap ini sudah sering baca tulisan-tulisannya Mas Prap ini silahkan Mas ya, kalau tulisan selain resensi begitu ya saya memang banyak mengirimkan tapi memang mungkin barangkali belum beruntung begitu ya jadi, belum berkesempatan dimuat di media selain almisan seperti itu jadi, sejauh ini yang dimuat di media-media nasional itu masih sebatas resensi buku saja berarti yang di media-media nasional itu seringnya resensi itu sudah berapa kali dimuat? kalau untuk berapa kali lupa ya tapi kurun waktunya itu kurang lebih selama satu tahun belakangan ini sudah cukup banyak berarti sudah banyak ya kemudian di media apa saja yang masuk itu resensinya Mas? ya, resensi saya itu masuk di beberapa media seperti Koran Jakarta kemudian ada Kedaulatan Rakyat kemudian Ribun Jateng ada Habar Madura kemudian ada Padang Ekspres Sastra Sumbar dan lain-lain media berarti untuk yang opini sama tulisan ESA itu belum gitu ya? ya, belum beruntung nah ini ada selanjutnya dari Mas Eko ini ya ada Mas Eko dari Pekalongan sendiri tanyanya gini Mas Mas, aku pernah baca nih kalau menurut para buku snob atau pencinta buku kalau baca buku tanpa menghirup baunya buku itu kurang misalnya kayak baca e-book gitu itu kalau menurut Mas gimana nih? kalau kita baca buka cuma lewat e-book baca lewat e-book begitu ya? iya ya, masing-masing orang memang punya kesanangan tersendiri begitu ya? dan kalau teman-teman mungkin ada yang baca e-book pedas matanya ataupun mungkin karena berhadapan langsung dengan HP atau laptop begitu ya tidak terbiasa ya bisa jadi seperti itu tapi kalau mungkin teman-teman tahu esensinya baca buku yang penting ya isinya itu sendiri ya tidak masalah dimanapun baik ya e-book ataupun buku tidak masalah tapi memang ada kesenangan tersendiri ketika baca buku cetak khususnya yang original gitu ya kalau yang bacakan kan baunya tentu beda gitu kan bau fotokopian gitu ya berarti esensinya tentang isi buku tersendiri ya bukan itu harus baca dari mana gitu ya yang penting kita bisa memahami apa isi buku itu ya dan tentu saja itu harus baca buku yang asli itu kan kalau e-book asli pun kan tidak masalah yang penting itu oke ini pertanyaan kita ambil dari beberapa saja ini banyak sekali yang masuk namun kita dibatasi waktu gitu ya dibatasi waktu untuk tanya dari narasumber kita nah selanjutnya segmen selanjutnya kita selesai disini untuk membahas masalah literasi jika setiap orang sangat sibuk menikmati teknologi teknologi yang kini semakin berkembang sangat besar yang semakin mudah dan praktis bagaimana seseorang dapat mengendalikan itu seberapa bijak seseorang dalam menggunakan teknologi kita mulai dengan pertanyaan pada diri kita sendiri apakah kita termasuk contoh ilustrasi sederhana seperti ini apa arti bijak dalam penggunaan teknologi jika kamu terdapat pada poin-poin ilustrasi tersebut tidak salah jika manusia menikmati dan memanfaatkan teknologi itu semua adalah suatu hal yang betah teknologi terhadap manusia telah banyak membawa manfaat yang besar kemudahan yang diberikan seperti angin yang sering kita hembuskan setiap nafasnya seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi kini semakin pesat semakin maju membuat segalanya semakin mudah semakin dapat membantu pekerjaan manusia semakin pintar dan manusia kini seperti semakin diperbudak oleh hadirnya teknologi dan mesin cerdas kini dapat menggantikan peran kerja manusia seorang karyawan kehilangan pekerjaan pada perusahaan makanan cepat saji karena posisi sebagai pelayan digantikan oleh robot berbentuk manusia yang mengantar pesanan kepada meja pelanggan jika seorang pimpinan perusahaan bisa dikatakan bijak dalam penggunaan teknologi maka pimpinan tersebut harus dapat mengelola mesin cerdas dengan membatasi jumlah robot dan tidak menghilangkan manusia sebagai karyawan karena tetap manusialah yang lebih baik dari robot atau mesin cerdas seseorang akan kehilangan keseimbangan kesehatan seperti kelumpuhan dan obesitas ini semua diakibatkan oleh ketergantungan lebih manusia terhadap kemudahan teknologi setiap hari manusia akan dimanjakan oleh mesin yang mengambil makanan kepada manusia mengambil minum, menyalakan televisi, mencuci pakaian semua itu dikerjakan oleh mesin cerdas dan manusia hanya bisa duduk manis menikmati secangkir teh dan roti lambat laun, segala kemudahan yang akhirnya akan berakibat pada atur manusia yang kurang beraktifitas perlahan tidak bisa menggerakkan anggota badan dan lama kemudian, manusia akan mengalami obesitas bila manusia telah termakan akan segala kemudahan dan menjadikan manusia tidak berdaya siapa yang akan kita salahkan? apakah teknologi? atau manusia? atau manusia yang tidak bijak dalam menggunakan teknologi? dengan melihat beberapa ilustrasi mengenai penyalahgunaan teknologi saatnya kita merubah pola pikir betapa pentingnya kita menggunakan teknologi secara bijak karena teknologi diciptakan dengan tujuan membantu diri kita sendiri mari kita gunakan teknologi kepada hal yang lebih positif dan bermanfaat jangan terlalu terlena oleh kemudahan yang suatu saat nanti akan menjadi bom waktu dan bom merang yang berbahaya kepada diri kita sendiri Pemirsa, sampailah kita di penghujung acara Kacang ini kita akan meminta closing statement dari narasumber kita mengenai dunia literasi tentunya semangat kita sebagai mahasiswa untuk mengembangkan literasi silahkan mas ya, jadi dalam pengalaman saya berkait literasi itu memang sangat membantu sekali saya dulu dikenal introvert atau keperbadiannya tertutup gitu ya tapi sejak saya membaca aktif membaca buku kemudian juga menulis akhirnya itu menemukan kepercayaan diri saya dan itu juga yang mengubah jalan pikiran saya tentang banyak hal di dunia ini gitu dan itu yang saya lihat itu dari teman-teman ataupun dunia belakangan ini banyak yang saling cekcok ataupun ada permunjuan ya karena sudut pandang mereka itu tidak luas gitu sudut pandang mereka hanya pada satu titik ya titik itu yang menjadi fanatik mereka-mereka yang hanya menyukai hal itu tapi orang yang menyukai itu tidak menyebrang ke hal yang tidak disukainya jadi berusaha lah teman-teman untuk mempelajari hal-hal baru hal-hal yang sekiranya itu setidaknya walaupun tidak meningkatkan kemampuan teman-teman tapi menambah pengetahuan teman-teman ya pemirsa di pengujung acara ini kita tadi sudah membahas tentang dunia literasi dan tentunya untuk mahasiswa untuk terus semangat mengembangkan dunia literasi karena sebuah pepatah pernah mengatakan bahwa jika kita bukan anak seorang raja maka menulislah jika kita bukan anak ulama maka menulislah dan menulis untuk keabadian demikian pemirsa bincang-bincang kita pada pagi hari ini nantikan episode selanjutnya di kacang gak bakal dikacangin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati